Intro Selamat pagi dan salam hangat semuanya. Kembali lagi di acara kita yang sangat ditunggu-tunggu yaitu webinar eksklusif yang berjudul JABBK Raise the Maintenance Charge in Order to Increase Security and Comfort in Investing. Perkenalkan nama saya Catherine Elizabeth selaku MC pada hari ini yang akan memandu acara kita pada satu jam ke depan. Baik, pada pagi hari yang cerah ini saya sudah ditemani oleh speaker-speaker yang sangat luar biasa. Pertama-tama saya perkenalkan dulu speaker pertama kita yang telah hadir di Menara Batavia pada pagi hari ini yaitu Irjen Paul Purnawirawan Dr. Andus Riki F. Wakano. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Lalu juga sudah hadir bersama kita secara online yaitu Dr. Insinyur H. Erman Suparno MBA MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Terima kasih Pak. Dan telah hadir juga speaker ketiga kita yaitu Prof Budi Susilo Supanji. Selamat pagi Prof. Ya, selamat pagi Catherine, Elizabeth, saya Budi Susilo, ada di Jogja saat ini. Baik, terima kasih Prof Budi. Baik, sebelum kita ke acara selanjutnya kita akan mendengarkan opening speech terlebih dahulu dari Prof Budi. Kepada Prof Budi saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Catherine. Saya mendapat hormatan oleh manajemen Jababika yang melakukan webinar eksklusif. Di sini memberikan topik, Jababika raise the middle of charge in order to increase security and comfort investing. Jadi kurang lebih Jababika ingin mendukung kenaikan biaya pembeliaraan untuk menghasilkan security dan kenyamanan berinvestasi. Sudul ini sangat bagus untuk diketahui tidak hanya sekedar menaikkan biaya, tapi perlu dukungkan bahwa masalah security ini penting untuk orang berinvestasi. Itu poinnya. Sehingga salah satunya itu menaikkan dukungan biaya. Nah, dukungan biaya itu bisa in cash, in kind untuk mendukung security dalam berinvestasi. Perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rudi selaku yang berada di korporate, dan juga Irjen Paul Riki Wakano yang nanti akan banyak bicara soal kamtipas. Dan juga pada Dr. Irman Suparno yang punya pengalaman besar terkait dengan lapangan tenaga kerjaan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ada dua hal di dalam tinjauan suatu lingkungan strategis. Lingkungan itu akan baik, semua lingkungan di suatu kota, di pulau, di kecamatan, atau di tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Kalau dua hal dijamin, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Cah-kam. Dan itu sesuai dengan pembukaan konstitusi kita. Bahwa masalah kesejahteraan dan keamanan ini dipakai untuk menjaga kedolatan. Kalau bicara kedolatan agak lebar. Namun saya ingin menyampaikan soal kesejahteraan dan keamanan. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Irman Suparno. Dan juga mengenai keamanan, kaktipas. Itu Bapak Riki yang punya pengalaman malam lintang di sahan teru Musandara ini. Jadi mengenai kesejahteraan itu dilihat orang dari dua hal. Satu, ekonomi. Dan dua, orang budaya. Kalau ekonomi, dia harus ada peningkatan nilai ekonomisnya. GDP naik, bisa beli barang murah, bisa makan, dan sebagainya. Nah, kalau yang kedua, budaya. Bisa beli, tapi kalau orang yang enggak tentram, itu juga enggak enak. Hatinya harus senang, harus disentuh budayanya. Nah, di sini Bapak Irman Suparno ahlinya. Punya pengalaman dalam membuat agar suatu universiti atau lingkungan ini mencintai budaya. Karena itu ada pagelaran, seni tari, kamalan, seni suara itu akan dilangkitkan. Nah, tempatnya di mana? Di Presiden Universiti. Khususnya di lingkungan Akademi Komunitas Presiden. Yang background dari gedung itu ada di latar belakang saya. Nah, Pak Irman bisa menceritakan itu dari aspek budaya. Nah, dari aspek ekonomi, untuk mendukung keamanan, security dalam arti luas, Pak Irman juga punya pengalaman bagaimana meningkatkan tenaga kerja, menarik tenaga kerja. Karena, walaupun keamanan dijaga oleh tentara polisi, satpam yang lengkap, Tapi, kalau orangnya tidak kerja, wah, pencurian akan ada di mana-mana. Sehingga, peran Presiden Universiti dan AKB ini akan menjadi penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Saya tidak akan detail menjelaskan itu. Nah, salah satu yang akan disampaikan pengalaman Pak Irman dan nanti akan dirintis, Yaitu, lapangan pekerjaan dalam dua hal. Yaitu, satu, terkait dengan sektor agro, maaf, sektor agro, dan sektor konstruksi. Dan yang ketiga, ini tambahan, yaitu sektor hospitality. Hospitality itu, ya kan, tadi yang saya kaitkan dengan budaya, bisa dikaitkan dengan gol, dari orang untuk turis, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang terkait dengan lapangan pekerjaan dan budaya. Nah, kalau yang terkait dengan ekonomi, mungkin Pak Rudi Subrata dengan adanya JABBK di Cikarang ini adalah sebagai sektor penggerak. Driving force, ya, penggerak. Agar GDP naik, agar orang punya lapangan pekerjaan, agar orang punya pengembangan agro yang tadi saya sampaikan. Jadi, ekonominya naik, GDP naik, sehingga mengembangkan apa yang disampaikan, nanti akan disampaikan Pak Erman, tekan terhadap kerja. Nah, itu kalau kawan-kawan di LabHanas melihat itu adalah sektor jah atau keseteraan yang saya sampaikan. Nah, sekarang saya masuk ke sektor KAM, keamanan. Kamanan dalam arti luas. Kalau keamanan nasional itu melibatkan unsur pentara, unsur polisi, unsur kedolatan politik luar negeri. Saya masuk ke KAM, TIGMAS. KAM, TIGMAS ini banyak sesuai dengan perundang-undangannya adalah masalah kepolisian yang berperan paling besar. Tentunya, Pak Irjen Polriki Wakano nanti akan menyampaikan, saya hanya menyampaikan pegangkar, bahwa Pak Irjen Wakano punya pengalaman yang besar dari polisi sektor maupun polisi polda maupun di sektor pendidikan. Tentu nanti akan disampaikan bahwa tidak mungkin keamanan itu hanya tugas polisi saja atau tugas tentara saja. Tugas untuk menaikkan citra, menaikkan ekonomi itu sangat penting dan mendukung tugas polisi. Kira-kira demikian. Jadi, kesimpulannya, mohon maaf Pak Irman, suaranya bocor Pak Irman. Sehingga kalau tugas polisi yang tadi saya sampaikan sebagai KAM, TIGMAS, Ketertiban Masyarakat, akan lebih mudah jika kita semuanya sebagai rakyat ini mendukung tugas kepolisian untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi, para ahli kriminolog, para ahli sosial itu juga menyampaikan bahwa kejahatan-kejahatan ini ada kaitannya dengan nilai pendidikan, budaya, dan nilai ekonomisnya. Nah, memang ada terjadi orang keserakahan dan sebagainya. Nah, kira-kira itulah sebagai 10 menit saya membuka. Nanti akan dialog lebih komprehensif. Pak Riki Wakano akan masuk lebih ke KAM, TIGMAS, dan Pak Irman akan lebih masuk ke aspek kesejahteraan yang tadi sudah saya sampaikan. Sehingga kedua belah ini oleh para ahli strategi itu disampaikan yang jah dan kam, kesejahteraan dan keamanan ini bagaikan keping uang, kalau dibalik nilainya rupiah, keping uang itu rupiah 500 ribu, kalau dibalik Garuda Pancasila, kira-kira begitu. Jadi, dibalik itu kita harus bisa beli, dibalik besi itu kita harus punya harga diri sebagai suatu bangsa yang mempunyai Garuda Pancasila, mempunyai keamanan yang tertib, mempunyai negara yang kaktif, pas yang bagus. Itulah apa yang bisa saya sampaikan kepada MC yang tadi minta supaya saya sebagai pengantar atau keynote untuk mengawali pembicaraan yang disampaikan oleh para narasumber yang mempunyai pengalaman yang sangat bagus di lingkungan strategis di kepolisian maupun di ketenaga kerjaan. Demikian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas opening speech yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan opening speech dari Pak Herman. Kepada Pak Herman, kami persilakan. Terima kasih moderator, para narasumber, baik Pak Jendral Rino, saya manggilnya Pak Jendral Rino, dan tadi dari Prof. Budi yang cukup bagus dan cukup bermakna. Saya mungkin ada beberapa hal yang akan perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan investasi. Investasi dimanapun, baik di Indonesia, dalam negeri, maupun dimanapun negara, itu ada lima faktor, variabel utama. Yaitu yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum ini dicerminkan kontinuitas konspensis daripada pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di sebuah negara. Yaitu khususnya di Indonesia. Faktor yang kedua adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur ini ada tiga hal, yaitu infrastruktur sumber daya manusia, atau tenaga kerja, atau juga disebut human capital. infrastruktur kedua adalah sarana dan prasarana. Semua sudah tahu itu ada jalan, ada listrik, ada air, ada gas, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah infrastruktur lingkungan. Karena dalam sebuah investasi, dalam sebuah kawasan, itu tidak bisa terlepas dari konektivitas lingkungan. Lingkungan maksudnya lingkungan di sekitar kawasan. Kemudian variabel yang ketiga adalah masalah security atau keamanan. Tapi keamanan ini tentu dikaitkan dengan masalah kondusivitas kawasan investasi. Dan sekaligus kenyamanan berinvestasi di tempat tersebut. Variabel yang keempat adalah socio-culture. Yaitu socio-budaya, di mana berinvestasi di kawasan yang disediakan untuk investasi, misalnya seperti kawasan industri atau industri estate, dan lain sebagainya, itu tidak terlepas dari budaya setempat dan budaya lingkungan sekitarnya. Ini kadang-kadang yang dilupakan oleh sebuah konsep kawasan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan socio-ekonomi. Artinya, bahwa di mana tempat untuk investasi itu, atau kawasan investment itu, itu bagaimana kondisi objektif ekonomi setempat. Itu juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Bagian daripada variabel. Kemudian yang berikutnya adalah socio-politik. Karena apapun lingkungan di situ akan terpengaruh atau dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Variabel yang kelima adalah kualitas manajemen kawasan, investment. Jadi, di sini yang kadang-kadang juga tidak terkonsep secara integrated tentang kualitas manajemen kawasan itu sendiri. Ini terkait dengan masalah public policy. Kalau bicara manajemen kawasan itu public policy manajemen. Dari lima faktor itu, lima faktor utama atau variable utama investasi ini perlu mendapat perhatian. Nanti di sektor keamanan tentu ada akan dibahas khusus oleh Pak Irjen Pormawirawan Pak Reki. Bapak-bapak dan ibu sekalian para hadirin yang mengikuti webinar ini mengapa investasi yang memenuhi lima faktor tadi menjadi penting karena disitulah akan menimbulkan job creation. Jadi, lapangan pekerjaan. Tapi, lapangan pekerjaan yang bagaimana? Ini yang harus diperhatikan akan menjadi green job. Jadi, lapangan pekerjaan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, sebetulnya saya akan fokus melihat tentang infrastruktur sumber daya manusia sebagai salah satu faktor utama di area investasi atau investment. Mengapa SDM menjadi utama? Karena sumber daya manusia itu yang nanti notabnya adalah menjadi pegawai atau tenaga kerja itu adalah merupakan human capital investment di kawasan itu. Faktor utama infrastruktur SDM itu adalah pendidikan. Saya ulangi, adalah pendidikan. Kalau pendidikan tidak link and match tidak komprehensif dan kulistik itu akan akan ngacu. Jadi, sudah pendidikan, tapi tetap banyak pengangguran. Nah, ini di sini juga menjadi suatu correlatif dalam konteks untuk meningkatkan investasi. Pendidikan sendiri ada formal dan ada non-formal. terakhir dari saya tentu saya mengucapkan selamat kepada Mas Rudy Soekrata selaku inisiator dan bertanggung jawab terhadap bagaimana perkembangan investasi di kawasan Jawa BK dan kawasan grupnya Jawa BK ada Kendal ada Tanjung Lesung ada Morotai dan sebagainya. Ini tentu harapan dari owner dari pendiri daripada kawasan industri Jawa BK grup itu adalah demikian. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada para peserta webinar ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Herman atas opening speech sangat luar biasa baik selanjutnya kita akan mengatakan opening speech dari Pak Irjen kepada Pak Irjen kami bersama Baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Salam Kuali Karna Namo Buddhaya Terima kasih kepada host kita ini Catherine Tambun luar biasa untuk membawa kita disini demikian juga Pak Rudy Suprata dua kali kita bersama-sama untuk kegiatan talk show dan ini yang webinar semoga apa yang nanti kita berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua di era popoin O di era disruption di era society 5.0 dan di era pandemi covid 19 dan juga terima kasih kepada Bapak Prof Budi yang telah memberikan open speed bagi kita semua dan menjadikan kita terbuka di era-era yang sangat memperhatikan dan kewaspadaan dari varian baru omikron dari covid 19 ini terima kasih juga kepada Pak Hermans yang telah memberikan masukan-masukan bagaimana mesejahterakan kehidupan bangsa semoga ini menjadi tautan bagi kita untuk generasi berikutnya baik pada apakah hari ini saya diminta untuk menyampaikan dari sesi keamanan keamanan dan kenyamanan dari topik yang ada Jabopk raise the maintenance charge in the order to increase security and comfort investing maksudnya begini Jabopk ini kan berkembang terus bagaimana dari tahun ke tahun kan tantangannya juga banyak bagaimana Jabopk itu meminta kepada kita menaikkan biaya perawatan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi ini saya coba dengan pengalaman saya ketika aktif di kepolisian dan baru pensiun kemarin 2021 saya ingin memberikan kontribusi saja bagaimana mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi ini mungkin paparannya bisa dilihat pengertian gangguan kantip mas ya pengertian gangguan kantip mas ini yang selalu kita tahu bahwa kita hidup berbangsa dan menegara nah kita lihat bahwa keamanan itu kebutuhan hakiki kita ya sejak kita lahir orang tua kita itu sudah memberikan rasa aman kepada anaknya itu sehingga kita besar ini dan kita besar ini kita juga ingin keadaan yang aman dan tentram ya yang aman dan tentram itu bagaimana tentunya kita sebagai manusia makhluk hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita lahir sini kita ingin memiliki rasa aman dan tentram baik sebelum nikah ataupun sesudah nikah ya gitu ataupun nanti kita sudah lanjut usia kita ingin aman itu ya kemudian biasanya istilah ini digunakan dengan ada hubungannya dengan gejala bentuk kejahatan atau kecelakaan dalam kehidupan kita kita ingin berangkat kini beraktifitas ya tentu ancamannya ada tapi sepanjang kita mengikuti aturan ya mungkin ini akan bebas dari masalah kejahatan ataupun kecelakaan terakhir kita lihat di balik papan ya kemarin pagi-pagi itu dini hari aduh sangat pemilukan sekali rasa aman itu harusnya dimiliki semua orang tapi Tuhan berkenak lain ya kemudian dalam pelaksanaan tugas itu kepolisian itu membuat suatu fenomena ya bagaimana supaya kehidupan masyarakat itu ya yang dinamanya ambang gangguan itu ini bisa terpelihara dengan baik ya karena disinilah potensi gangguan kantimas itu ada didahuli dengan apa yang namanya kegiatan pre-entip pencegahan dini ya nah baru kita mencegah bagaimana kita menjaga diri kita keluarga kita masalah kita itu aman ya nah ini yang dimaksud bagaimana kita bisa menciptakan situasi serta kondisi yang aman dan tertib pada umumnya muncul gangguan kantimas itu ya berawal ya dari adanya kehidupan masyarakat yang tadi prop budi sampaikan masalah ideologi masalah politik masalah sosial budaya ekonomi dan keamanan nah inilah bergemelut lah dalam suasana di Indonesia ini bagaimana kita bisa melakukan perbuatan untuk memajukan kehidupan masyarakat apalagi berinvestasi ya nah bila mana ini ambang gangguan yang dihadirkan oleh polisi hadir di masyarakat ya kemudian di jalan ya itu ini dihadirkanlah polisi yang hadir di tempat itu sehingga ya akan kita bisa antisipasi dengan keadaan nah bedanya polisi Indonesia dengan polisi di Singapura itu beda ya karena di Singapura itu jumlahnya gak terlalu banyak tapi CCTV-nya atau IT-nya itu sudah digelar disitu sehingga mendeteksi orang yang berlalu lintas yang beraktivitas itu tercover nah dari semua itu ya bagaimana kita mencegah gangguan kantor masyarakat itu dapat berjalan apa dapat terhindari ya yaitu bagaimana kita memahami PG-nya potensi gangguan di masyarakat nah disinilah Jawa BK sebagai pengelola kawasan ya dalam penanganan potensi gangguan itu ya ini akan berhasil dengan baik tentunya apa kita akan lihat dari fitur-fitur yang ada di Jawa BK ini bagaimana kita menunjukkan dan dukungan persiprasi dan masyarakat yang disampaikan oleh Pak Doktor Profesor Budi adalah dukungan daripada masyarakat nah dari keamanan TNI Polri ini akan melaksanakan dengan baik lanjut nah kita lihat dari Jawa BK ini berinvestasi menarik investor dan melakukan investasi di Jawa BK tentunya disini Jawa BK yang telah dibangun dari tahun 1989 jadi sudah 30 tahun ini berdiri dan mempunyai misi bagaimana mengkredit kota-kota di Indonesia diantaranya di Jawa BK Tanjung Lesung kemudian di Morotai dan di Kendal nah ini jadi Jawa BK ini tentunya dengan kerjasama dengan pemerintah jarak dari Jawa BK di Sekarang ini dari Jakarta itu kurang lebih 35 kg ya disini tapi menggunakan tren nanti atau dengan pasitas lain itu hanya ditempuh 45 menit sehingga sampai disini di kota mandiri kota otoriter ya dan juga Jawa BK ini akan maju tentunya disini Jawa BK mempunyai tantangan yang cukup besar ya yaitu diantaranya masalah keamanan kenyamanan dan juga bagaimana ya para pengusaha yang nantinya akan tertarik dengan Jawa BK ini merupakan melakukan investasi di Jawa BK ini yang kita sebut mereka ini adalah investor ya tentunya keamanan ini ya perlu kita merupakan suatu usaha untuk menghindari timbulnya adanya hal-hal ataupun ancaman yang tidak diinginkan bersama nyaman itu kondisi yang diharapkan ya kalau keamanan ini sudah terjalin dengan baik ya maka kenyamanan itu akan tumbuh dan percaya diri kita itu akan ada ya dan kita tidak ada rasa takut tidak was-was tidak cemas ya karena keamanannya itu sudah menjadikan suatu kebutuhan bukan kebutuhan saja bukan aset ya bahwa keamanan ini harus diperkuat kalau keamanan ini diperkuat maka kenyamanan itu akan lahir sehingga yang namanya investasi yang ada di Jawa BK akan terwujud oleh adanya daya tarik ya kepada para pengusaha atau masyarakat yang ingin berinvestasi di Jawa BK ya khususnya di wilayah Jakarta ya dan Jawa Barat mungkin Jawa Tengah tertarik dengan kendal ya mungkin akan tertarik juga wilayah utara Maluku yaitu di Morutai mungkin di daerah Jawa Barat Banten akan tertarik dengan Tanjung Losung sebagai objek wisata nah inilah menjadi bagian kita bagaimana keamanan dan kenyamanan merupakan bagian dari kita untuk melakukan investasi di Jawa BK bisa lanjut nah kita lihat filosofi akar dan komitmen dan konsisten nah kita lihat ini kita lihat ini ini pohon yang ada yang tumbuh bagus kali karena akarnya bagus akarnya bagus kemudian PG-nya atau AG-nya ambang gangguannya itu dijaga oleh siapa yang tadi Pak Pokrof disampaikan sama Pak Erman bahwa keamanan itu baik dari Jawa BK sendiri maupun dari eksternal dan juga lingkungan masyarakat ya baik TNI maupun Polri dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar sehingga Polri ini akan tumbuh dengan baik kalau di bahasa kepolisian inilah namanya crime prevention ya bagaimana dari PG itu yang tadi sampai Pak Budi ya Pak Budi yaitu masalah potensi-potensi yang ada di lingkungan masyarakat ini aktivitasnya nah Polri dan TNI menjaga supaya tidak timbul kejahatan tapi kalau AG ini ancaman gangguan ini ambang gangguan ini lengah ataupun tidak terfokuskan mungkin karena oknum-oknum yang harusnya melaksan tugas-fokus seperti undang-undang yang ada untuk penjagaman ini akan menjadi gangguan nyata ya seperti begal pencurian pembunuhan ya perampokan ya kasus-kasus konvensional bisa terjadi kasus-khusus ya ini ini filosofi daripada keamanan lanjut Bapak Ibu sekalian peserta webinar disini kenapa saya mencoba meng implementasi keamanan itu dari wujud ya keamanan dan kenyamanan bagi investasi di JABPK yang pertama adalah unsur keamanan unsur keamanan sangat penting sekali ya di sekitar kita ada markas yang namanya markas kepolisian baik tingkat pores tingkat polda tingkat mabespori maupun tingkat polsek bahkan ada babin kantip masnya kemudian kita telah memiliki juga satu pengamannya yang namanya security ya nah inilah kepanjangan tangan dari undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Indonesia itu kita membentuk Pamswakarsan ya dulu dijaga polisi karena jumlah polisi 450 ribuan gak cukup lah untuk seperti itu ya sehingga kita merekrut ya masyarakat untuk secara swadaya ya membentuk suatu satuan pengamanan itu kemudian keamanan eksternal itu yang saya sampaikan tadi di sekitar kita ada TNI ada Polri ada Polsek ya tadi ya ini yang kita lakukan dengan baik jadi keamanan internal itu ya didukung oleh keamanan eksternal kemudian bagaimana pola pengamanannya ya pola pengamanannya sesuai dengan aturan yang berlaku undang-undang mengatakan bahwa tugas kepolisian adalah melindungi mengayomi dan melayani masyarakat kemudian memeliharkan timas dan terakhir adalah menegakkan hukum sepanjang nomor 1 nomor 2 yaitu meliharkan baik dengan pola pelindungan pengayama baik mungkin penegakan hukum bisa berkurang ya bukan tinggi berkurang nah itulah yang tadi sampaikan unsur keamanan ini sangat peminan yang namanya pamsyua karsa apa kegiatan polanya ya dia melakukan kegiatan pengaturan ya bagaimana arus lalu lintas ini baik ya kemudian penjagaan di pos-pos yang menjadi rawan ya mungkin kerawan itu bisa berkurang ya karena adanya partisipasi masyarakat dan masyarakat paham dengan hukum yang berlaku kemudian pengawalan nah ini pengawalan jadi pengawalan ini bisa dimanfaatkan oleh komersial ya atau residen yang ada di situ minta dikawal oleh satpam setempat bisa tentunya satpam ini setelah dididik sedemikian rupa kemudian kegiatan patroli tugas pokoknya mereka ini adalah patroli baik di sekitar penindustrian ya KIJ-KIJ kemudian di reskom itu adalah patroli dan bahkan sambang ada kan tatap muka say hello apa kabar ya berikan nomor bila terjadi apa-apa itulah sehingga masyarakat yang ada di sekitar Jawa BK ini akan terasa ah saya terlindungi aman saya cobalah kalau kita berdiri di halte enggak ada siapa-siapa ya tidak ya sendiri rasa was-was ada enggak pasti was-was ada ya tapi ketika ada polisi di samping aman tapi di cek dulu ini polisi apa satpam karena bajunya sama ya kan diperhatikan dulu jangan berapa polisi terima oh bukan saya sekuriti ya itu sekuriti Jawa BK karena sekuriti selain Indonesia sudah menyerupai baju polisi itu dikandung maksud supaya ada keterikatan antara polisi maklumnya anak buksu ya nah itu jadi tidak canggung nantinya jadi satpam pun harus berlaku dengan polisi tapi polisi pun harus mengayomi satpamnya supaya tidak disalahgunakan kewanaman itu kemudian jenis keamanan keamanan yang disini yang kami maksud adalah keamanan fisik yaitu terhadap keberadaan tenans kemudian keberadaan daripada resident kemudian komersial kemudian WTP Bekasi Power ya daipot yang ada kemudian ada keamanan informasi yaitu segala masalah ataupun sumber daya informasi guna mencegah dan bagaimana penyalahgunaannya itu nah ini keamanan berikutnya keamanan komputer nah ini dunia maya nah komputer yang ada di kita ini harus dijaga hati-hati jangan sampai dicurilah datanya dan semua jadi keamanan itu banyak kita akul keamanan dari diri kita keluarga lingkungan tempat kantor kita kerja peralatan-peralatan yang ada di meja kerja nah bagaimana konsepnya ya itu konsepnya yang dapat kita lakukan adalah kita menjaga resiko yang akan kita hadapi ya kemudian ancamannya ya kemudian permasalahan dalam kehidupan kita ya kemudian kegiatan masalah asuransi nah bagaimana mewujudkan keamanan itu kenyamanan itu ya seperti kita ketahui ya tentunya kita berangkat dari rumah aja kita ingin rasa aman ada saya berdoa dulu ya mohon berkat sehingga sampai di tujuan ya tatiatur lalu lintas ya berangkat ya tentu doa istri anak ya kita sampai disini aman berdoa terus kita melakukan apa ya pekerjaan kita dengan baik aturan-aturan tugas pokok kita fungsi dan peran kita apa disitu ya sehingga nyamanlah kita dalam bekerja kemudian dalam pekerjaan itu apa yang kita lakukan komunikasi dengan satu dengan lainnya ya nah inilah kira-kira yang kita mewujud keamanan ya sebagaimana yang kita sampaikan lanjut peserta webinar yang saya bahkan inilah konfigurasi pola ya pengamanan JABBK ya dan sekarang sudah meningkat di tahun 2020 ini tahun 2021 yang telah dibuat ya menjaga JABBK yang seluas 6.500 hektare ya 6.000 ya 5.600 hektare ya dengan perusahaan yang ada industri ini 1.632 ya yang ada termasuk ekspatriat menjaga reskom yang ada disini ya kemudian menjaga karyawannya jumlah keamanan yang ada disini kurang lebih dari satpamnya ya 1.766 orang itu satpam dari JABBK sendiri dan ditambah dari industrial masing-masing ya yang kita data ya jumlahnya dengan keamanan dari TNI Pori jumlahnya kurang lebih ada 3.488 orang sebagai keamanan eksternal itu terdiri dari kepolisian Korem yang ada disini kemudian Kodim ya kemudian dari Satpol PP dan ditambah keamanan lingkungan cukup besar kendaraannya pun ya udah kita lengkapi sedemikian rupa tentunya dengan anggaran yang telah dipelakonkan ya baik anggaran untuk personilnya anggaran untuk kendaraannya besar bensinnya koordinasinya ya perangkat perlengkapan security koordinasi sudah dibuat sedemikian rupa untuk apa bagaimana dari fasilitas yang ada di Jawa BK ini seperti Bekasi Power ya itu salah satu induk untuk pump of it kemudian BTP 1 2 3 dry dock yang merah-merah itu kita buat sedemikian rupa apalagi nanti ada terminal kemudian pengamanan-pengamanan industri dan pengamanan residensial ya ini holding pun yang ada nah inilah berpatroli ya dari 12 pintu yang ada itu saling berjenjang ya sehingga menjaga keamanan ya lanjut ini kira-kira konfigurasi yang ada disini lanjut nah ini integrasi keamanan berbasis of it ini telah ditunjuk Jawa BK itu ya menjadi pump of it ya nah disinilah BKO dari Polda BKO dari Pores TNI yang ada karena disini banyak objek-objek yang harus dijaga menjadi bagian dari of it ya Kementerian Perindustrian ya ini telah menunjuk ya kepada kita supaya betul-betul ini dilakukan dengan apa yang ditunjuk oleh Menteri bahwa ini adalah kawasan industri yang menjadi target ataupun pembinaan dari pemerintah nah inilah yang tadi saya sempikan ya ada kendaraan ada bagaimana kita menggunakan IT di era disruption ini menggunakan HP komunikasi HP kemudian pengendalian dari kehidupan masyarakat ini itu di KFORS lanjut Pesan Minar ini kira-kira CCTV yang telah dipasang ya kurang lebih ada seribu apa seratus lima puluh unit dari sudut yang menjadi bagian kita bahkan tahun ini ditambah itulah perlu ada peningkatan biaya ya untuk pengamanan di Jauh BK kurang lebih lima puluh titik lagi akan dibangun lanjut ini salah satu menghadapi era disruption ya dimana dunia nyata ini menjadi dunia maya ya dengan kondisi-kondisi perubahan yang sangat eksklusif sekali ya Jawa BK telah membuat ya kawasan industri Jawa BK ini membuat premium service kepada baik kepada tenan maupun pada masyarakat 24 lanjut lanjut ini Jifas Jifas ini adalah Jawa BK fokus on accelerate service tenan ini adalah bagaimana bagi investor-investor baru ya untuk melakukan proses menginvestkan dananya ya untuk meraih keberuntungannya ya yaitu diawali dengan perizinan penyusunan laporan yang diwajibkan kemudian sertifikasi dan analisa ini kira-kira dengan pola apa integrated dengan handphone atau aplikasi lanjut nah ini Gsmart nah Gsmart ini adalah singkatan Jawa BK System Management for Advanced Report nah disinilah yang kita hadapi di era distorsion ini kita telah membuat aplikasi-aplikasi yang cepat diketahui oleh masyarakat baik di tenan maupun penghuni-penghuni yang ada di residential komersial ini jadi cepat bahkan tersedia panic bottom bila terjadi sesuatu gangguan ya berinvest ada di sini tabungan apa semuanya ya dan bisa berkomunikasi dan kita juga menyampaikan impromusial dari Jawa BK kepada para denan ataupun komersial lanjut nah ini kira-kira era distorsion yang perlu kita hadapi kita rasakan bahwa semua telah berubah dari dunia nyata menjadi diamaya coba kita lihat beli barang dengan online kirim uang pakai online semuanya kadang-kadang kita dimanja dengan situasi ini pesan makanan pakai online dan semuanya juga aktivitas perekonomian sudah pakai online ini semuanya ya inilah kita juga pemerintah tentunya sudah menjaga hal-hal yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang mengganggu ya kestabilan dari era distorsion ini lanjut peserta Rebinar menindaklanjuti apa yang saya sampaikan tadi bahwa ada proyek keamanan kebiasaan baru ya kawasan Jawa BK itu melalui koordinasi lintas sektoral nah inilah tadi topiknya sudah pas sekali disini Jawa BK menaikkan biaya perawatan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi tentunya disini Jawa BK ya hasil rapat demi rapat dan saya baru lima bulan disini ya kita bagaimana mengimplementasikan buku tata tertib kawasan Jawa BK itu dan sesama semua harus tahu ya karena regulasi ini membuat kita nyaman ya untuk melakukan kehidupan kita di kawasan Jawa BK yang baik kemudian program pembaruan dari sistem keamanan ya pelatihan-pelatihan kemudian mengecek ya kemampuan keamanan itu bagaimana ya dan kita melakukan audit juga BGB dan juga O-FITNAS yang ada disini untuk apa ya semuanya untuk rasa aman itu ada saya yakin dengan keamanan ini yang sudah terpola dengan baik didaskan undang-undang ya aturan-aturan yang berlaku dan ditambah regulasi dari kawasan Jawa BK ini akan terwujud dengan kenyaman yang baik kemudian perbaikan sistem keamanan tadi yang saya sampaikan ya sistem keamanan yang tahun-tahun sebelumnya tahun 2022 sudah akan dilakukan pembaharuan itulah bagaimana kita menaikkan biaya perawatan nanti akan saya sampaikan kemudian kedua pembentukan Satgas Terpadu nah ini Satgas Terpadu itu adalah security yang ada di Jawa BK ini dengan TNI Polri yang ada dan ditambah Satpo PP untuk meng-cover kehidupan masyarakat disini ya banyak sekali masyarakat melakukan pelanggaran-pelanggaran ya yang ini Bapak dan mohon sampaikan kita adalah Jawa BK yang otoritar namun kita bisa memberikan suatu solusi bagaimana kita berhidupan bersama di dalam masyarakat kemudian berikutnya adalah pelatihan terpadu keamanan antara Polri TNI dengan Satpam apa yang kita lakukan bahaya kebakaran bahaya kebanjiran ya kebakaran hutan ya karena kita kan lagi eco green nih ya ini sampai ini terjadi itulah yang kita perlu lakukan lanjut nah dalam topik yang disampaikan itu bagaimana kita menaikkan biaya perawatan untuk keamanan-keaman memang perlu ya dari tahun ke tahun itu perlu ya perawatan itu karena ya kalau laki-laki perawatannya paling cukup rambut minyak wangi kalau wanita beda itu meditur ya itu ya lipstick ya cari yang bagus ya nah sama dalam kehidupan bermasyarakat dalam perusahaan juga perlu ada pembaruan itu yang dilakukan oleh pimpinan bagaimana mengakukan analisa dan evaluasi ditambah tidak perlu 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 ya ya nah disinilah tenaga kerja yang kita miliki yaitu dari manager ya kemudian pengelola kemudian anggota satpam ya keamanan eksternal baik TNI Maporri ya perlu kita perbaiki kembali ya apalagi di masa pandemi ini kemudian perlengkapan perorangan satpam ini menjadi permasalahan juga karena ada perubahan lagi baju ya berarti perusahaan akan mengeluarkan kos diganti lagi baju kan gitu tapi berapa lama perusahaan ini sanggup kan gitu makanya kita sampaikan bahwa keaman itu aset bukan suatu kebutuhan ya nah kemudian berikutnya kendaraan opsional yang kita miliki ya kadang-kadang kendaraan opsional gak dijaga baik ya perlu ada perawatan kan perlu perawatan itu masuk ke bengkel ganti oli ganti ban nah itu biaya ya kemudian terakhir adalah pembangunan IT keamanan ya itu yang kita akan rencanakan membangun common center dan pengalaman saya di tiga negara Korea kemudian di Amerika kemudian di Belanda satu lagi di New Zealand itu saya lihat common center-nya itu yang kemarin tim dari Jawa BK meninjau ke BSD nah itulah common center itu bisa melihat kehidupan lalu lintas masyarakat bahkan bisa mendetek wajah manusia juga kendaraan juga nah inilah yang harus dimiliki ya sehingga keamanan kita akan sama dengan perusahaan-perusahaan pengembang industri atau reskom lain ini akan sama ya nah ini akan kita butuhkan ya sedemikian rupa sehingga dari apa yang kita lakukan bahwa keamanan itu sangat diperlukan sekali lanjut pesetar binar yang saya bangga bahwa keamanan itu bukan suatu kebutuhan bukan rumah kita juga keamanan bukan suatu kebutuhan tapi aset jangan pasang kunci itu aja tanpa dilihat yang benar kuncinya itu bisa dijebol orang ya maka akan terjadi tindak pidana di rumah kita ya kemudian pemerintah melalui kementerian yaitu menggelar namanya penunjukan bagi perusahaan industri ditunjuk sebagai bagian dari of fitness ya tentunya TNI Nepori ya ini sangat dibutuhkan ya dalam mengimplementasikan objek vital nasional Indonesia di kawasan industri sebagai upaya strategis ciptakan keamanan dan kenyamanan berusaha kemudian biaya perawatan dari sumber daya manusia sistem dan start plus keamanan sangat diharapkan kemudian pembangunan common center nanti dengan berbagai fitur akan membantu Java BK ini lebih ke arah teknologi mengarah kepada smart city apalagi di masa 4.0 society yang 5.0 dan era depression selama pandemi kemudian infrastruktur Java BK ya merupakan bagian yang penting mahkota dalam menarik investasi di lanjut peserta winar kita akhiri di sini jadi Bapak Jokowi menyampaikan dan saya ambil kata-katanya mimpi-mimpi besar hanya bisa terwujud jika kita bersatu jika kita optimis jika kita percaya diri terima kasih semoga Java BK solid dan memiliki arti bagi Java BK terima kasih ini kira-kira yang perlu saya sampaikan semoga berkenan untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuhan berkati baik terima kasih banyak kepada Pak Irjen baik selanjutnya kita akan langsung ke sesi sharing session begitu Pak nah mungkin kita mau dengar pandangan dari akademisi tentang bagaimana pandangan dari Pak Budi tentang maintenance charge di sebuah kawasan industri seberapa pentingkah dan seberapa menguntungkannya kepada tenan-tenan begitu baik kepada Prof Budi kami berselamat ya saya berangkat dari apa yang disampaikan oleh Pak Riki bahwa keamanan itu suatu aset ya Pak Riki aset itu sesuatu yang harus mutlak dimiliki jadi kalau Presiden Universiti itu asetnya adalah sumber daya manusia dosen terus mahasiswa yang cerdik pandai seperti Catherine itu misalnya Catherine Elizabeth itu aset aset Presiden Universiti nah Pak Irjen Polisi Riki Wakano itu melihat bahwa keamanan itu suatu aset seperti itu jadi sesuatu yang penting kalau Presiden manusia orang anak didik yang pintar tadi Pak Riki juga sudah menjelaskan cocok dengan yang saya sampaikan bahwa jangan hanya dibebankan pada TNI Polri saja itu adalah di seharusnya persepsi dan visi ini bagi kita semuanya namun saling mengkontrol mengendalikan jadi polisi juga tahu apa peran dari Presiden Universiti dan peran Tenan Tenan juga tahu Presiden Universiti sebagai akademisi dan sebagai polisi apa jadi saling melihat begitu nah sebagai contoh kalau saya petinjo ya di daerah kampus misalnya di Rawamangot dulu waktu saya masih muda itu disitu kampus Universitas Indonesia non-esat dosen dosen di situ dan dilihat bahwa intelektual di situ jadi kampus UI yang di Rawamangon itu berkumpul intelektual sehingga jarang sekali kejadian kejadian yang menggaguh katipas Pak Riki pasti tahu jadi karena intelektualnya itu ini juga butuh keamanan keamanan dari segi tapi keamanan juga butuh Presiden University karena itu saling sinergis apa yang disampaikan Pak Riki dan tadi saya sampaikan bahwa ini perlu menaikkan service charge misalnya Pak Riki menyampaikan bahwa untuk meningkatkan keamanan perlu ada pos tambahan pos perlu ada pemandang kebakaran itu pasti membutuhkan investasi karena apa aset pemandang kebakaran itu aset Presiden Universiti untuk meningkatkan keamanan Presiden Universiti gedung dan orang-orangnya itu adalah aset bagus sekali itu peninjuan saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Riki sebagai akademisi bahwa peninjau keamanan itu hanya tidak hanya berdirinya si polisi maupun saat Pak Berdiri di pinggir jalan bukan sekedar itu namun merupakan suatu aset yang harus dipelihara untuk tercintanya keamanan secara keseluruhan itu Catherine saya menguatkan apa yang pendapat Irjen Paul Riki Pak Kandu terima kasih terima kasih Pak Prof saya sedikit sharing Pak Riki Pak Prof Budi Pak Erman mohon maaf jadi memang awal mulanya ide ini Pak Prof sama Pak Erman sama Pak Riki memang kan kami di kawasan industri ini sangat sangat ini ya bersinggungan terus dengan dengan pelaku-pelaku bisnis baik yang lokal maupun dari luar negeri nah jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Riki tadi benar sekali jadi supaya bagaimana kita bisa men-treat investor asing ini terutama asing maupun lokal untuk bisa terus berinvestasi di kawasan industri nah saya tertarik tuh ini Pak Bapak semua kan dulu ada istilah yang ABG sekarang mungkin aparat akademisi bisnismen dan government jadi aparat dan akademisi bisnismen dan government berkolaborasi Pak sehingga men-support kami ini di kawasan industri lebih lebih apa keamanan dan kenyamanan itu lebih lebih terima dan terus ditingkatkan nah ini yang kemarin atau belakang ide ini Pak Riki Pak Budi dan Pak Erman nah nanti mungkin bisa share ini dari Pak Erman dari sisi pengalaman Pak Erman ya Pak Riki bagaimana sih sebenarnya karena Pak Erman ini kan backgroundnya juga dari sekarang mendirikan namanya akademisi komunitas presiden nah ini Bapak Bapak-Bapak semua juga boleh sharing Pak Erman sedikit mengenai akademisi komunitas presiden silahkan Pak Erman ya terima kasih Pak Rudi atas waktunya saya memberi apa namanya menggarisbawahi apa yang dipaparkan oleh Pak Erjen Riki itu sudah sangat apa ya sangat lengkap nah saya memberi masukan begini apapun untuk meningkatkan keamanan kenyamanan kondisivitas awasan itu dari sekian variable yang tadi saya sebutkan security itu memang berperan sekali lagi manajemen security itu harus dimulai dengan peningkatan to improve of skill security di kawasan ini memang harus melalui pendidikan nah sarana dan perasarana pendidikan di jawa BK itu sudah lengkap yang bersifat training itu sudah ada yaitu namanya lembaga pelatihan kompetensi presiden kemudian kalau mau dinaikkan lagi menjadi supaya tenaga-tenaga kerja security kita itu level pendidikannya lebih naik itu bisa masuk langsung ke akademi komunitas presiden itu semua bisa dirunding dengan user yaitu para pemilik-pemilik pabrik jadi sudah benar tapi harus diimplementasikan seperti itu kalau kalau tidak maka tidak beda dengan kawasan-kawasan industri lain perlu diketahui bahwa kawasan-kawasan industri di Indonesia ini sudah banyak sekali ini memang yang paling besar adalah jawab BK Group nah dengan demikian maka Mas Rudy ini bisa dipromosikan bisa diinformasikan kepada tenen-tenen kita bahwa Jawa BK itu menyiapkan sarana pendidikan untuk upskill dan lain sebagainya sampai tingkat sarjana yaitu PU itu yang pertama kemudian aspek lain karena security itu kan kenyamanan itu kan terkait juga dengan lingkungan dan sebagainya pembinaan budaya lingkungan dan sebagainya jadi supaya kawasan Jawa BK ini menjadi green park of industry jadi kawasan industri yang hijau gitu loh itu itu sangat bagus ini nyaman itu masukan saya nanti kita tingkatkan lagi Mas Rudy Pak Reki untuk ke arah sana jadi ada jaminan minimum quality assurance of security itu harus dibentuk itu sehingga orang kalau mau investasi di Jawa BK tidak ragu-ragu lagi itu yang saya tambahan atau menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh dipaparkan oleh Pak Dirjen Reki yang sudah baik terima kasih Mas Rudy baik terima kasih Pak Herman atas jawabannya yang sangat luar biasa baik dari Pak Reki ada yang mungkin disampaikan lagi terima kasih kepada Prof Budi sama Dr. Herman ya memang keamanan itu hakiki untuk kita tinggal kita mau meningkatkan atau ya begitu itu saja dari yang saya sampai tadi saya sudah menyampaikan konstruksi keamanan kawasan industri Jawa BK saya pelajari dulu saya pelajari dulu dengan 4 bulan itu saya melihat mulai dari sumber resortnya manusia kemudian lingkungan saya berkolaborasi dengan teman-teman nah ini bagaimana keamanan di sini kemudian setelah itu kita melihat pola bagaimana dia melakukan kegiatan-kegiatan sambang bagaimana keamanan itu menjaga lokasi ini aman kemudian community deliverenya dari CI itu bagaimana hubungan komunitas membangun komunitas komunikasi baik dengan Jawa BK sendiri baik dengan perusahaan baik dengan masyarakat karena di dalam Jawa BK itu ada 14 kelurahan apa desa di dalam ini beda dengan Astra Astra tidak ada tidak ada pemukiman masyarakat tidak ada di dalam kawasan tidak ada ini pabrik tapi ada desa di situ yang ini yang sangat rentan sekali dengan permasalahan kantip nah ini yang harus Jawa BK kendalikan kendalikan mereka di bawah kita karena ada di kawasan kita nah itulah nanti pola CSR bagaimana sehingga mereka tidak akan merongrong kita jangan mereka merongrong perusahaan yang ada kita ambil semoga ini ke depan Jawa BK betul-betul mengayomi desa itu menjadi desa wisata seperti sampaikan Presidir GBC bagaimana membentuk desa-desa ini nah itulah kemampuan saya di situ supaya apa desa yang ada di lingkungan kawasan ini hidup bukan merongrong perusahaan perusahaan sudah mempunyai aturan yang namanya CSR tinggal dikelola oleh Jawa BK nah kemudian pola ini bagaimana kita membentuk rasa aman tertib nyaman dan terpercaya peranannya tiga dari tenant relation harus main community development main yang terakhir apa itu tanggung jawab perusahaan CSR itu inilah sehingga nanti akan ke depan akan baik kemudian biaya budget yang tadi hari kami ini moderator bagaimana maintenance-nya yang disebut kawasan Jawa BK memang budget ini penting tapi kita evaluasi dulu bagaimana bagaimana masukkan dan dalam setahun itu kan ada masalah gitu apalagi kalau ada demo-demo karena aturan yang dilakukan oleh keamanan seperti itu dia harus menjaga lebih dari kekuatan yang ada kan gitu Pak Rudi ya nah ini yang harusnya ada perbaikan dan security kan manusia gitu security ini manusia kalau robot paling pakainya setrum ya kan tapi manusia harus diperhitungkan itu supaya apa dia dengan keikhlasan bisa menjaga wilayah itu yang diminta oleh karena situasi adanya situasi yang dikatakan bagaimana ya mencekam betul gak demo-demo harusnya gak melewati apa tenang-tenang ini lewati harusnya dia ke kantor bupati kok mampir ke tenang-tenang terus ujur rasa ujung-ujungnya apa mana permohonan saya kok belum di belum di iakan kan gitu menibukan masalah baru ya jadi betul-betul peningkatan kesejahteraan anggota pun ada ya kepada polisi juga demikian kepada TNI pun demikian mereka pun sudah didanakan juga menjaga demo-demo yang ada di suatu wilayah karena mereka ingin menjaga wilayah itu aman ya dan disitu juga ya yang kita kenal demo kenaikan upah ya kan itu pasti rame apalagi hari mayday nanti ya desember atau juni nanti hari buruh kan gitu nah ini harus kita anggarkan supaya anggota itu dengan gaji hanya 4.700.000 ya bisa bisa melakukan kegiatan itu dengan adanya konsumsi logistik yang ada ya kemudian tadi Pak Herman menyampaikan memang security yang ada disini harus ditingkatkan kemampuan karena dia ada gada pratama ada gada madia ada gada utama nah mereka ini dilatih supaya profesional gitu dengan pola-pola seperti perkap nomor 4 atau perkap favori nomor 4 ya itu bagaimana dia memulakan sistem pelatihan nah LPKP ini mempunyai wadah yang cukup bagus wadah tadi yang Pak Herman sampaikan nah ini calon security bisa direkrut melalui JABBK nanti kerjasama dengan outsourcing kita yaitu PT BAP nah kebetulan saya adalah pembina security se-Indonesia kenapa saya tidak membantu kan gitu dan saya inilah selama 2 tahun 3 tahun membina security ya saya buat sedemikian sampai menjadi direktur potensi masyarakat nah ini Satpam memuliakan Satpam dan saya akan fokus ya selama saya di JABBK ini akan koordinasi dengan direktur PT BAP dengan JI ya dengan Presidir JI yaitu Bapak Dahyadi supaya JABBK ini tetap solid dalam keamanan itu jangan sampai kalau ada kejadian kita dimarahi bagaimana security tapi gak lihat security apa tapi kalau biasa-biasa oh biasa itu ya itulah karena mereka juga pekerja yang berdasarkan upah Milukurta yang diberikan kemudian berikutnya adalah pembangunan common center nah common center itu biaya ya biaya yang harus diadakan kalau mau ya gitu CCTV ada pemeliraan ya ada TV yang udah goyang-goyang udah ini ganti diperbaiki bagaimana kemudian handy talkie nah handy talkie ini udah masih masih bisa dipegang gak gitu atau harus diganti ya repeaternya bagaimana Jawa BK harus punya gitu repeater tuh untuk 5600 hektare ini ya luas ya ini nah itu kira-kira yang perlu kita berikan bagaimana kita membuat kegiatan itu membutuhkan biaya kemudian patroli gabungan mungkin belum ada ya patroli gabungan kalau menurut saya perlu Pak Rudy supaya Pak Rudy gak akan cemas ini bagaimana ya kan ini bagaimana nah gitu karena gak ada patroli gabungan ya seperti itu Pak Rudy kalau saya baca ini bagaimana ini bagaimana tanah sudah dibeli orang diambil dicopot itu ya dan nanti tambah lagi apa drone supaya kemampuan anggota kan karena manusia aduh gini lagi aduh mengeluh lah ini semuanya harusnya gak boleh meluh tapi kalau ada drone yang diharapkan oleh Pak Darmono ini dronenya tuh bisa otomatis terbang tidak yang beliau inginkan ya ini sedang saya dalemi jadi ada drone itu seperti botol ini tapi dalam waktu nanti jam 1 dia akan terbang sendiri nanti kamera yang main akan melihat dan nanti drone itu bisa melihat wajah recognize wajah face dilihat siapa nih nah apalagi kita punya data sekitar kampung ini sekeliling kita terdata itu nanti oh Pak Rudy tuh wah Pak Rudy tuh ternyata KTPnya keluar wah itu luar biasa itu ya ini kalau besok terjadi 2020 jawab BK tinggal tenang ya itu kira-kira ya sampaikan untuk maintenance-nya baik terima kasih Pak Riki baiklah kita dengarkan juga pendapat dari setiap speaker mulai dari Prof Rudy lalu dilanjutkan oleh Pak Herman lalu diakhiri oleh Pak Riki dan kita lihat juga bagaimana kesiapan juga Jawa BK yang saatlah luar biasa ini dimana dari segi aspek amanannya yang dimana ini ini bersangkutan semuanya begitu mulai dari aset dari akademisi lalu yang ada President University lalu juga ketenagaan kerjaan kesejahteraan masyarakatnya juga lalu juga keamanan begitu yang dimana ini sangat memberikan benefit yang sangat bagus bagi para investor dalam membangun bisnisnya dan menjaga aset company-nya sendiri baik begitu sebelum kita tutup acara kita pada pagi hari ini mungkin dari Prof Budi Pak Herman dan Pak Riki ada penyampaian terakhir yang sebelum saya tutup akhir acara ini atau dari Pak Rudi baik baik kita pertama-tama kita dengarkan dari Prof Budi terlebih dahulu terima kasih ini untuk closing remark ya saya berangkat dari apa yang disampaikan Pak Riki bahwa karena keamanan itu suatu perlu entah setahun sekali kita menyamakan persepsi Pak Rudi jadi apa peran President University untuk mendukung keamanan nanti kami juga dapat masukan dari Pak Riki apa yang diharapkan Pak Riki dukungan dari President University untuk mendukung keamanan oke baik kita langsung ke Pak Riki untuk menyampaikan terakhirnya closing statement dari saya selaku advisor komisaris utama PT.JPK dan background saya adalah keamanan dari kepolisian saran saya yaitu melakukan evaluasi tentang keamanan yang diberikan supaya apa ini menarik investor yang kesini orang akan masuk seperti kita beli rumah lah ya Pak Rudi ditanya dulu rumah ini bagaimana aman gak nih lingkungannya dilihat kiri kanan bagaimana yang saya lakukan yang saya lakukan kepada salah satu tenan itu seperti itu kok Ibu tertarik dengan sini ya Pak saya sudah melakukan operasi saya dulu disana Pak di luar kok ini bagus selain harga terjangkau keamanannya kenyamanannya Pak tapi tolong Pak Pak Riki Pak Albert waktu itu ya Pak Parlin Utabarat tolong jaga kami langsung dianalisa disitu sama Pak Albert pasang CCTV di pojok supaya kelihatan itu ya jadi ada pun ditinggal tenannya atau pabriknya itu atau perusahaan itu aman itulah sama seperti kita cari rumah ya rumah saya beli itu aman oh babes banjir ya aman mbak tapi tiba-tiba pemerintah menaikkan jalan berapa senti hampir juga kan gitu nah itu nah itu seperti itu jadi betul-betul di anep ya di anep nanti ke depan bagaimana tapi saya terima kasih kepada Pak Darabono ya dengan Pak Budianto Riman ya memperbarui semua menambah pekat bahkan membangun common center nah gitu nanti common center kita cari orang-orang yang integratif gitu jangan sembarangan itu karena ya masalah di fashion ini poin-poin ini banyak pencurian-pencurian data ya dan sampai data kita diambil orang kalau dibatang orang kita lemah ya bahkan di polisi pun pernah ke kebobolan itu bahkan data-data personil oknum-oknum yang dibiarkan keluar semua nah itu jangan sampai terjadi saya yakin dengan motonya membangun 100 kota ya salah satunya Jawa BK ya ini akan terwujud dengan adanya penambahan biaya dan pemeliharaan keamanan ya kalau SDM-nya mungkin menurut saya ya nggak perlu tambah itu saja tapi sistemnya dirubah dirubah kemudian pengadaan drone dan common center saya rasa seperti Singapura nyaman dan aturan ya masalah apa aturan tata tertib yang ada di Jawa BK ini ditajamkan kembali ya karena regulasi ini yang sangat penting itu saja makasih baik selanjutnya kita dengarkan kembali dari Prof Budi baik Prof boleh dilanjutkan kembali tadi terjadi kesalahan teknis begitu terputus baik Prof Budi saya persilahkan karena merupakan suatu aset tadi saya sampaikan sehingga pembicaraan seperti ini bagus untuk Pak Riki dengan Pak Darmono dan Pak Rudy ya sama CEO JAPBK agar kami dari Presiden Universiti perlu berkontribusi apa dalam keamanan misalnya ini misalnya tadi Pak Riki diampaikan ada drone nah drone ini dari sisi akademis kan sistem pengendaliannya ada yang tahu para ahli yang ada di Presiden Universiti ada yang tahu bagaimana dari sisi drone ini bisa dikendalikan dan bisa dibuat oleh kawan-kawan dari electrical engineer supaya biayanya lebih murah dan itu ada artificial intelligence-nya yang para akademisi juga bisa tahu mengidentifikasi orang ini kan masih pembukaan nanti kita adakan lagi suatu seminar-seminar atau webinar yang lebih tajam ke arah perbantuan akademisi pada kawan kira-kira itu closing remark saya moderator terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari terima kasih bapak-bapak semua nih Pak Riki Pak Prof Udi Pak Erman jadi memang rencana JababK ini menaikkan metron charge ini sebenarnya sudah lama cuman memang kita masih menunggu momentum yang pas supaya memberikan pengertian yang sebaik-baiknya kepada seluruh tenan lama maupun nanti tenan yang baru Pak Riki Pak Prof Udi dan Pak Erman seperti tadi disampaikan oleh Pak Riki panjang lebar dan Pak Prof Udi dari sisi akademisi dari sisi mungkin sharing dari Pak Erman dari pemerintahan bahwa memang kenaikan MC ini tidak hanya melulu untuk kepentingan JababK tapi keseluruhan daripada JababK ini sebagai sebuah kota Pak Riki Pak Prof Udi dan Pak Erman karena di dalam kota ini sudah ada seperti kawasan industri sudah ada perumahan sudah ada ulko-ruko shopping mall semua sudah ada termasuk education park dimana salah satunya adalah Presiden University jadi ini semua terintegrasi dalam satu sebuah kota yang akan menuju sesuai arahan Pak Darmono menuju ke Smart City Smart City itu apa? yaitu harmoni antara industri-nya residencial-nya komersial dan juga pendidikan jadi kita akan buat ini mungkin berseri Pak Riki Pak Prof Udi dan Pak Erman jadi kita akan berusaha untuk memberikan edukasinya tepat dan tepat dan cermat kepada kita semua teman-teman kita supaya waktu nanti someday somehow somewhere kita menaikkan MC ini teman-teman yang sudah berjumlah hampir 2000 pulsa ini mengerti pertama itu Pak kedua kami ini kan akan membuka kluster baru yang namanya JABK tahap 9 itu juga mungkin kita akan mulai telapkan dengan MC yang baru Bapak Ibu semua jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Bapak semua nah sumber hari ini webinarnya nanti kalau ini Katerin boleh sharing ya nomor handphone dari tim kami kalau misalnya Bapak Ibu pendengar atau partisipan semua ingin bertanya lebih lanjut mengenai kenaikan MC ini nanti kami akan tampung dan kami akan teruskan ke Pak Riki kalau relevan ke Pak Prof Budi kalau relevan dan ke Pak Pak Erman ya jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Erman Pak Budi dan Pak Riki mudah-mudahan webinarnya bisa bermanfaat bagi semua dan setelah akhir Bapak-Bapak semua saya selalu senang menyampaikan bergaula dengan orang-orang positif karena dengan kita bergaula dengan orang positif kita semua akan selalu positif dan percayalah semua padanya pasti berlalu ya Pak Riki ya terima kasih sekian dan salam dari kami baik seperti yang disampaikan oleh Pak Rudy jika ada dari pemirsa yang ingin menanyakan pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi ke nomor sales kami di 0812 8309 0900 baik dan untuk juga jika ada ingin pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Bapak Riki bisa dihubungi ke nomor 0823 1487 mengembangkan produktivitas sebuah perusahaan dan tentunya kenyamanan tidak hanya dalam berbisnis saja tapi pelaku bisnis yang di dalamnya termasuk akademisi termasuk kesejahteraan keterangan kerjaan dan juga keamanan dan kenyamanan bagi para-para warga di sekitarnya begitu baik sebelum kita akhirnya acara pagi hari ini saya Catherine Elizabeth selaku pemandu acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam membantu acara kita pada pagi hari ini saya Catherine sampai jumpa di acara kita selanjutnya di eksklusif webinar Industrial Estate terima kasih Welcome to Jababeka Industrial Estate the biggest modern industrial estate in Southeast Asia The story began in 1989 with massive development in Jikarang where nobody else saw the hidden potential After 31 years Jababeka has succeeded in developing a comprehensive one-step industrial development solution for any type of enterprise Now it becomes a vital economy zone for Indonesia Jababeka Industrial Estate has been trusted by more than 2,000 enormous multinational and national companies from 30 countries Jababeka Industrial Estate is the most complete industrial zone with various world-class facilities to gather all essential needs of modern industrial businesses moreover it also supported by modern and mature infrastructures such as for access exit tolls and transit-oriented development it designed as smart eco-friendly industrial estate and ready to embrace the IoT and industry 4.0 era with all the supporting aspects for business and individual development such like the presence of President University and ICT which reliable to provide qualified human resources Jababeka Industrial Estate provides an ideal atmosphere and working environment for a modern industrial community that now consists of commercial and retail centers healthcare facilities 24-hour security and fire station support the entire essential and solution for business could be accommodated in Jababeka Industrial Estate the biggest smart industrial estate in Southeast Asia